Elang merupakan burung simbol kegagahan. Burung ini merupakan satwa karnivora yang mampu terbang tinggi dan menerkam mangsanya dengan cepat. Dari sekian banyak jenis burung elang yang tersebar di dunia, setidaknya Indonesia memiliki 17 jenis elang yang tersebar di seluruh Nusantara. Berikut ini adalah daftar jenis burung elang yang hidup di Indonesia. 1. Elang Bondol, Haliastur Indus, merupakan burung maskot DKI Jakarta yang populasinya sangat memerhatinkan. Elang ini sering terlihat sendirian namun dalam perbuahan mereka dapat melakukan secara berkelompok hingga 35 ekor. Elang Bondol mencari mangsa berupa ikan, udang dan kepiting dengan terbang rendah di atas permukaan air. 2. Elang Jawa, Nisatus Bartelsi, merupakan elang endemik Jawa yang sangat langka. Elang ini identik dengan lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Elang ini dilindungi undang-undang karena keberadaannya yang hampir punah. 3. Elang Hitam, Ictinaitus Malainsis. Elang ini berukuran sekitar 70 cm. Saat mencari mangsa, elang hitam akan terbang rendah di atas tajuk pohon untuk membidik tikus, kadal, tupai, ayam dan hewan kecil lainnya. Elang hitam dilindungi oleh undang-undang dan berstatus beresiko rendah menghadapi kepunahan. 4. Elang Brontok, Spisatus Cirhatus, keunikan elang ini adalah ia memiliki fase terang dan fase gelap, serta mengenai bentuknya terdapat elang brontok berjambul dan tanpa jambul. Elang ini jarang mengeluarkan suara dan populasinya dilindungi oleh undang-undang. 5. Elang Ular Bido, Spilornis Ciela, elang ini berukuran sedang natar 50 hingga 60 cm dan memiliki kebiasaan mengeluarkan suara berisi. Elang ini bersifat adaptif sehingga dapat ditemui di berbagai habitat seperti perkebunan, hutan pantai sabana hingga dekat pemukiman. 6. Elang Ikan Kepala Abu, Icetio Paga Icetiaetus, elang ini termasuk elang berukuran besar yang penyebarannya banyak di Jawa Barat dan Jawa Timur. Burung ini merupakan pemangsa ikan yang hidup di sekitar perairan, danau, sungai dan rawa. Elang Ikan Kepala Abu mempunyai kemampuan menukik dan menerkam ikan dengan sangat baik. 7. Elang Perut Karat, Hiraitus Kieneri, biasanya hidup di pegunungan hutan tropis atau kawasan pinggiran hutan. Elang melakukan pembunuhan dengan berputar-putar di wilayahnya kemudian meluncur cepat ke dahan pohon atau permukaan tanah. Mangsanya biasanya berupa tupai, ayam hutan atau merpati. 8. Elang Tikus, Elanus Caruleus, termasuk dalam elang berukuran sedang. Pemerintah Indonesia melindungi burung ini melalui PP No. 7 Tahun 1999. 9. Elang Paria, Milfus Migrans, termasuk populasi elang yang jumlahnya masih cukup banyak. Elang ini memiliki bentuk ekor menyapu yang khas. Elang ini dapat dijumpai di bagian utara Sumatera dan Kalimantan. 10. Raja Wali Papua, Harpiopsis Novaeguineae, elang yang termasuk elang endemik Papua dan Papua Nugini ini masuk dalam kategori elang berukuran besar. Elang ini mempunyai kebiasaan mendatangi bangkai, serta memangsa kus-kus, anjing, babi, kadal, burung, ular dan tikus. 11. Raja Wali Totol, Akwila Klanga, elang ini merupakan elang yang akan bermigrasi ke Indonesia khususnya Sumatera ketika berkembang biak. Elang ini berukuran besar sekitar 62 hingga 74 cm. 12. Elang Ular Jari Pendek, Circatus Gallicus, elang ini bertubuh kekar dengan warna bulu pucat. Kebiasaan terbangnya melingkar dan meluncur dengan bentangan sayap lurus dan datar. 13. Elang Gunung, Misatus Alboniger, termasuk elang berukuran besar yang penyebarannya meliputi Malaysia dan Indonesia. Elang Gunung mempunyai kebiasaan mengeluarkan siulan nyaring mirip elang Jawa. Mangsa utamanya adalah burung, ayam, kadal dan mamalia kecil. 14. Elang Sulawesi, Misatus Lanceolatus, elang Sulawesi adalah elang endemik Sulawesi dan pulau sekitarnya. Populasi elang ini diperkirakan tersisa 5.000 sampai 10.000 individu dan masuk dalam kategori satwa terancam punah dan dilindungi undang-undang. 15. Elang Walis, Misatus Nanus, elang berukuran sedang sekitar 43 hingga 5 cm ini biasa melakukan pemburuan berpasangan atau dalam kelompok kecil. Angsa utama elang walis adalah kelelawar, burung dan kadal. 16. Elang Flores, Spisatus Floris, elang ini adalah elang endemik Indoensia khususnya Flores. Awalnya elang ini disamakan dengan elang berontok, namun karena ada perbedaan morfologi yang signifikan, maka kedua jenis elang ini dibedakan. 17. Elang Laut Perut Putih, Haliestus Locogaster, saat berburu mangsa, elang ini melakukan kebiasaan terbang rendah di atas perairan yang kemudian menyambar mangsa berupa ikan atau burung lainnya. Elang Laut Dada Putih termasuk satwa dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, PP 7 dan 8 tahun 1999. Itulah 17 elang endemik Indonesia, semoga kita semua bisa melestarikannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!